Dari Pores Karawang, kita melaksanakan press conference terkait pengungkapan produksi narkotika golongan 1 jenis tembako sintetis dan prekursor. Awal mula kejadian ini, itu beberapa hari yang lalu, bahwa kami mendapatkan keluhan dari masyarakat. Tepatnya di Kampung Kepuh, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, ini di RW15. Adanya keluhan dari masyarakat, yang ada salah satu warganya itu menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Ada menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Nah, dari situ, melalui tokoh agama, bersama kami ada Ustadz Arief dan juga Pak RW, melaporkan kepada Polisi RW, yaitu Brief Kadika, yang sudah bersama-sama dengan masyarakat untuk menangani permasalahan di RW15 ini. Dari hasil informasi dan keluhan masyarakat tersebut, akhirnya Polisi RW, Brief Kadika, bersama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, akhirnya mencurigai ada satu kontrakan, yang diduga menjadi tempat peredaran narkotika. Setelah dari situ, kemudian Polisi RW berkoordinasi dengan Tim Sanggabuana, yang akhirnya Tim Sanggabuana melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terhadap lokasi kontrakan yang dicurigai. Setelah hasil dari penyelidikan Tim Sanggabuana, akhirnya didapati keyakinan dan diduga bahwa memang betul lokasi kontrakan ini, yang kebetulan baru dikontrak selama dua minggu. Selama dua minggu. Itu merupakan lokasi produksi narkotika golongan satu jenis tembakau sintetis atau prekursor. Oleh karena itu, kemudian selanjutnya Tim Sanggabuana bersama dengan Polisi RW melakukan pengledahan dan sekaligus penangkapan di lokasi kontrakan ini, yang letaknya di RW 15 di Kampung Kepuh ini, Kelurahan Karampawitan, Kecamatan Karawang Barat. Dan akhirnya didapati ada satu orang tersangka yang merupakan pembuat, produsen. Dengan inisial MRA, yang ternyata bukan merupakan warga di sini, tapi ada di warga di daerah desa Karanganyar. Dan kemudian baru menepati lokasi ini dua minggu. Dari hasil pengledahan, akhirnya didapati sejumlah barang bukti dari mulai bahan narkotika atau barang narkotika yang sudah siap edar dan sebagian besar merupakan bahan prekursor pembuat tembakau sintetis ini. Ada 15 bungkus plastik warna hitam, ini kaisar dengan berisikan tembakau sintetis, kemudian ada dua botol plastik berisikan cairan, kemudian ada 11 botol plastik warna putih berisikan cairan perasa, dan beberapa barang bukti lain yang merupakan bahan baku pembuatan narkotika golongan satu jenis tembakau sintetis. Dan kemudian hari ini pun kami mendapati informasi bahwa ternyata masih ada tersangka lainnya yang diduga membantu bahkan melatih tersangka MRA ini dan termasuk juga memasarkan yang saat ini pun masih dalam pengejaran. Dan hasil dari penyelidikan lanjutan, kami mendapati ada satu lokasi lagi kontrakan yang merupakan kontrakan dari DPO kami yang disitu didapati juga sejumlah barang bukti sebagai pembuat narkotika golongan satu jenis tembakau sintetis. Ada pun pasal yang kami sangkakan terhadap tersangka MRA ini yaitu adalah pasal 114 ayat 2, jumto 112 ayat 2, undang-undang narkotika dengan ancaman minimal 12 tahun penjara. Dan saat ini tim Sanggabuana saat ini masih juga melakukan pengejaran terhadap satu DPO yang merupakan kebetulan adalah kakak dari tersangka MRA. Sekian. Dan ini diproduksinya disini dan emang apa dia pindah-pindah tempat produksinya atau seperti apa dan udah berapa lama gitu? Disini baru 2 minggu dan kemudian memang sengaja mengontrak disini untuk menjadikan sebagai home industry untuk tembakau sintetis. Sudah berapa lama dan? 2 minggu disini. Enggak, kan disini ya. Pelaku-melakuan ini sudah sekitar 2 bulan. 2 bulan. Dan untuk total berat tembakau sintetis ini berapa? Dan kalau untuk siap edar dan akan diproduksi. Totalnya ini ada 1 kg. Ini berarti bisa dibuat tembakau sintetis berarti ada berapa paket? Kitaran? Ini sudah 6 kg. Oh, ini sudah jadi? 6 kg? Ini ada yang 6 kg, ada yang 1 kg. Ini 1 paket ini harganya 500 ribu. 500 ribu. Jadi kemungkinan ini hasil dari pengelidaan dan penangkapan ini totalnya itu bisa mencapai sekitar 10 kg tembakau sintetis. Ini kalau misalnya diuangkan itu bisa mencapai sekitar 100 juta rupiah. Bahan-bahan yang didapatkan tadi? Ya, bahan-bahan yang didapatkan tadi tembakau warna hitam. Bahan-bahannya disini ada ada beberapa jenis kimia ya. Ada beberapa jenis kimia yang menjadi cairan. Kemudian termasuk disini ada cairan perasa, cairan pewarna, kompor, dan juga beberapa peralatan-peralatan untuk merebus dan mewarnai dari tembakau sintetis itu. Dan pemasarannya dimana, Nang? Nah, saat ini kami masih melakukan penyelidikan untuk pemasaran dari tempat produksi ini. Karena salah satunya kembali lagi tadi sudah ada menjadi korban di warga di RW ini. Nah, dari situlah awal mulanya tokoh masyarakat dan tokoh agama mendiskuskan dengan polisi RW untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan dan memetan. Kata? Kalau bahan bakunya pelaku ditempat dari mana online? Nah, ini ada satu pelaku yang memang belum tertangkap. Jadi, bahan bakunya ini diperoleh dari tersangka yang masih dalam mengejaran. Katanya dijual online atau gimana? Ada ya, sebagian dijual online ada yang langsung. Sebagian dijual online ada yang langsung ada. Dan, tersangka profesinya emang kurir di salah satu online shop atau seperti apa? Ada dugaan bahwa tersangka yang belum tertangkap itu merupakan salah satu karyawan dari salah satu e-commerce. Untuk yang bersangkutan untuk MRA ini tidak memiliki pekerjaan. Untuk karyawan latar belakang pendidikan tersangka ini seperti apa ya? Mengingat ini kan bahan-bahan karyawan. Ini latar belakang pendidikannya seperti apa? Sehingga tersangka ini bisa diperlukan hanya untuk mengelapkan. Jadi, intinya bahwa latar belakang pendidikan dari tersangka ini itu adalah lulusan SMA. Lulusan SMA. Jadi, tidak meneriki latar belakang ini yang sama sekali. Namun, yang bersangkutan hanya diajari oleh kakaknya untuk membuat tembak kors tidak di sini. Jadi, untuk tidak, baru pemain baru. Jadi, tersangka ini kan diduga menjadi kurir. Itu diduga untuk mengelabui pemeriksaan paket, bukan? Nah, ini nanti akan kami jalami lebih lanjut apabila memang tertangkap. Doakan saja dan kemudian saya ingatkan kepada pelaku yang belum tertangkap untuk menyerahkan diri. Untuk menyerahkan diri untuk bisa memenuhi tanggung jawabnya. Karena kami sudah mengetahui identitasnya dan kami berharapkan untuk warga masyarakat di sekitaran blok TKP ini dan yang juga nanti akan kami DPO-kan apabila mengenal dari pelaku tersebut untuk bisa menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk dimiliki. Dan ada pesan yang jelas bahwa Polres Karawang tidak mentoleransi adanya peredaran narkotika jenis apapun ataupun miskotropika jenis apapun. Dan kami berharap untuk kerjasamanya dari seluruh warga masyarakat, para tokoh agama, tokoh masyarakat untuk bisa melaporkan kepada pihak kepolisian pada kesempatan pertama apabila mendapati sebuah informasi terkait masalah penyalahgungan ataupun peredaran narkotika. Dan kita berharap kerawang betul-betul bebas dari narkotika dan obat urutan terlarang. dan satu lagi dari 6 kg ini dalam produksi satu hari atau bagaimana? Nanti kita akan dalamin dengan tersangkatan. Kita akan dalamin dengan tersangkatan. Silahkan Pak Kasar Markopan. Dari RUM atau tokoh masyarakat. Pak, ini kan posisinya terbilang tempat produksinya ini di samping tempat ibadah. Nah itu komentarnya dan seperti apa kita bersangkat menyayangkan atau bagaimana? terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya sub indo by broth3rmax